Ada sebuah kabar baik untuk para pecinta kopi yang sudah memperoleh manfaat kesehatan lainnya. Minuman favorit kalian mungkin juga bermanfaat untuk melindungi ginjal kalian. Kita sudah tahu jika minum kopi secara teratur berhubungan dengan pencegahan penyakit kronis dan degeneratif seperti diabetes tipe 2, penyakit kardiofaskular dan penyakit hati, kata peneliti Dr. Chirak Parikh, Direktur The Division of Nephrology. Kita sekarang bisa menambahkan kemungkinan pengurangan risiko aki, acute kidney injury, ke dalam daftar manfaat kesehatan kafein yang terus bertambah, katanya dalam rilis pers universitas itu dilansir dari UPI. Chirak dan rekan-rekannya menganalisa data lebih dari 14.000 orang dewasa di AS yang direkrut untuk studi risiko atherosclerosis pengerasan arteri antara 1987 hingga 1989 dengan usia median 54. Para partisipan disurvei 7 kali selama 24 tahun terkait berapa cangkir kopi yang mereka minum setiap hari. Ukuran cangkir dalam penelitian ini adalah 236 ml. Selama survei, hampir 1.700 kasus acute kidney injury, cedera ginjal akut dicatat. Aki adalah episode gagal ginjal atau kerusakan ginjal yang terjadi secara mendadak dalam beberapa jam atau beberapa hari. Para peneliti menemukan jika mereka yang minum kopi dalam jumlah berapapun mengalami penurunan risiko aki hingga 15%. Mereka yang minum 2 hingga 3 cangkir kopi per hari memiliki penurunan risiko 22% hingga 23%. Studi itu dipublikasikan dalam jurnal Kidney International Reports. Kami menduga jika alasan untuk dampak kopi untuk risiko aki mungkin senyawa aktif biologi yang digabungkan dengan kafein atau hanya kafein sendiri yang meningkatkan perfusi dan pemanfaatan oksigen di dalam ginjal, ujar cirak. Fungsi ginjal yang baik dan toleransi terhadap aki, tergantung pada pasokan darah dan oksigen yang stabil, tambahnya. Penelitian lebih jauh diperlukan untuk mengetahui bagaimana kopi bisa melindungi ginjal. Menambahkan susu, krim atau gula bisa juga mempengaruhi risiko aki dan perlu penelitian lebih jauh. Tapi penelitian yang dipublikasikan bulan lalu mengungkap jika menambahkan sedikit gula pada kopi tetap bermanfaat untuk kesehatan karena bisa mencegah risiko kematian dini. Terima kasih telah menonton!